Oke Sob, kita akan menuju ke Pancuran 3 atau Pancuran Telung Tidak, 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 Tidak Kita menuju ke Pancuran Telung atau Pancuran 3 Tidak 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 300 meter lagi menuju ke Pancuran Telung selamat menikmati 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 cukup indah cukup rindang suasana yang ada di pancuran telu karena memang pancuran telu berada di bukit jadi masih banyak pohon-pohon tinggi nah kita bisa foto-foto di depan pulisan selamat datang di pancuran telu nah kita lihat juga di sebelahnya ada sebuah gua tapi berani dan masuk ke gua itu kita lihat aja dari dekat panjangnya nggak nggak tahu berapa panjang suasana di atas juga bagus suasananya menyenangkan kalau kita masuk ke pancuran telu oke sob kita sudah sampai di pemandian air hangat di pancuran telu yuk kita lihat asik banget sob pemandangannya juga indah disitu ada curug yang airnya mengalir kemudian masuk ke kolam nah di kolam situlah nanti bisa berendam air hangat seharian tidak dibatasi nah kalau kita lihat juga pemandangan di atas juga cukup indah udara juga sejuk kemudian kalau misalkan kita ingin berendam disitu nanti juga disediakan pakaian atau pakaian atau baju untuk berendam jangan khawatir kita lihat suasana disekitar nah disinilah kalau kita masuk di kolam airnya sangat hangat karena sudah bercampur dengan belirang dan katanya sih bisa untuk melibatasi segala penyakit terutama penyakit gatal kalau yang ini kolamnya dipagar karena memang airnya cukup panas sehingga tidak boleh digunakan untuk berendam disitu berbahaya berbahaya sekali sob nah ini yang namanya pancuran telur jumlahnya ada telur atau tiga makanya dinamakan pancuran telur oke sob kita lanjut untuk melihat pancuran telur dari atas jadi tunggu saja video berikutnya jangan lupa subscribe channel netrip yuk menuju ke pancuran itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati